Intro Bia Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen Partai Nasional Demokrat yang juga anggota DPR, Patrice Rio Capella, sebagai tersangka kasus gratifikasi. Rio Capella diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara di Kejaksan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksan Ago. Pendetapan tersangka Patrice Rio Capella sebagai pengembangan dari kasus yang menjerat Gubernur Nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan penitera pengadilan tetap usaha medan. Patrice menerima suap terkait pengamanan penanganan perkara dana bantuan sosial di Kejaksan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksan Agung. Penyidik KPK menyatakan sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Rio sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Rio Capella disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1A atau B Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jumto Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus TV memberitakan.